Selain Putri Ana, Amada Manempo juga merupakan salah satu artis yang memiliki tattoo. Pede dengan hal itu, Amada tampak memiliki tattoo kupu-kupu di bagian leher belakang hingga dibuji selai ala, si Misurion. Putri Ana sempat mencuri perhatian saat tampil cantik menawan memakai dress. Bersamaan dengan itu, Ana terlihat seksi pamer tattoo awan dan hujan di lengannya. Menariknya, Ana bukan satu punya pihak yang pamer foto ada juga tattoo itu. Amada Manempo juga ternyata memiliki tattoo di tubuhnya. Dalam video di sebuah akun fanbase, Amada terlihat keren dengan tattoo kupu-kupu di leher. Penampilannya yang selai itu membuat dirinya dibuji mirip karakter yang diperankan oleh J.A.L. Sin Misurion di Pantishows. Tattoo kupu-kupunya mengingatkan Dragon Dependus III, Topharion, Tuturnator. Demeknya bukan main, ujar nether. Tattoo kupu-kupu cantik, bagus seru nether. Cantiknya gak bosen liatnya seru nether yang lain. Sebelumnya, Amanda Manempo dikaitkan dengan Arya Saloka. Sejak aduk-aduk di ikatan cinta, Amanda dan Arya kencang di jodoh-jodohkan oleh fans. Di sisi lain, Amanda juga dirumorkan sebagai pelakon dalam pernikahan Ana dan Arya. Hal ini tak urung membuat Amanda jadi kesal. Aduh pertanyaannya yang aneh-aneh, kata Amanda. Tapi juga tentunya, kapan yang juga disurga digaguskanlah namamu yang itu. Sementara itu, Amanda pantar dikasih Amanda ini, Billy juga tahu soal perjodoh tersebut. Billy pun jadi kesian pada Ana yang malah disukai oleh fans fanatik Amanda. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manopo sempat disorot karena penampilannya yang terlihat berisi. Terbaru penampilan artis kelahiran 1999 silam, semakin body goals dengan perut rata dan langsing. Melalui akun media sosial pribadi, Amanda Manopo mengunggah potret terbarunya yang banjir like reticen. Meskipun mematikan kolom komentar, akun media sosial, waktikannya ini terlihat menarik banyak perhatian publik. Penasaran seperti apa? Potret terbaru Amanda Manopo? Selengkapnya, kita lihat di bawah ini. Potret terbaru dari Amanda Manopo yang Bobby Goes. 1. Potret terbaru Amanda Manopo di media sosial Arti-cati Amanda Manopo baru-baru ini, mengunggah potret baru dirinya di Instagram. Berada di lift, Amanda Manopo mengabadikan potretnya dalam reduh hitam putih. Seperti itulah potret Amanda Manopo saat selfie dengan OTT kecenya. Meski menutup kolom komentar akun media sosialnya, unggahan terbaru Amanda Manopo banjir like reticen. 2. Makin body goals Penampilan Amanda Manopo tak kalah di sorot publik. Pasalnya, artis ini selalu juga mengaku mengalami kenaikan black haten, namun potret terbarunya terlihat semakin body goals artis. Seperti dalam potret ini, Amanda memakai epic body dress yang memamerkan pinggarnya makin slim. 3. Pamer Perut Rata Selain aktis main film dan sinetron, Amanda Manopo juga aktif mengunggah konten menarik di akun TikTok. Termasuk saat kemarin akhir dalam sinetron ikatan cinta ini, membuat konten transisi dengan berbagai jenis Outfit. Seperti potret ini, Amanda memamerkan perut rata dengan krup top, ketat, dan rock span. 4. Pimpin salafok Amanda Manopo lagi-lagi kenaikan dress fit bodi berwarna ungu, yang membuat pinggang langsinya makin terlihat. Ia pun melengkapi kayanya ini dengan rambut terleluar dengan tas berwarna senaga. 5. Lakukan Olahraga Yoga Faktanya, body goals yang dimiliki Amanda Manopo, ia peroleh dari hasil menjalani olahraga. Salah satu saat artis yang berkader sejak usia belia ini, mengunggah momen ketika menjalin yoga. Yang seperti pada potret ini, Amanda menunjukkan aksinya saat yoga. 6. Parasnya makin cantik Pasoran Amanda Manopo di usia 23 tahun ini dikenal semakin cantik dan mempesona. Belum lagi, Amanda Manopo rupanya karena membuat konten before after dengan make up. Penanggilan sang artis setelah pakai make up, sukses bikin episode terpana. Seperti dalam potret ini, mantar kasi Malaysia putra tersebut pakai make up ala Korean look. 7. Britmaik banget Saat olahraga menembak Penanggilan Amanda Manopo saat menjalin olahraga menembak terlihat sangat berdemik. Seperti potret ini, Amanda menunjukkan aksi menembak dengan alat lengkap. Pemeran Ariel dalam seni pernambar made in love ini terlihat fokus pada sasaranya layaknya seorang atlet. Itulah potret terbaru Amanda Manopo yang makin body goals sukses di sorot. Udah kenal menawan, kan? Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Artis Amanda Manopo sempat mencuri perhatian lewat aksinya membuat akun TikTok pada bulan Juni 2023 lalu. Dia sempat aktif mengunggah video TikTok beberapa waktu lalu. Kenal di demikian, Amanda Manopo mulai jarang membuat video TikTok sejak bulan Juli 2023. Dia diduga sebuah syuting sinetron, baru bertajuk cinta tanpa karena sehingga jarang membuat video TikTok. Setelah satu bulan lamanya penantian, pandem Ariel Saloka di sinetron ikatan cinta tersebut kembali membuat video TikTok. Berdasarkan keterangan video, Amanda Manopo kali ini dibuat karena endorse sebuah produk makanan ringan. Dari unggahan tersebut, Amanda Manopo kembali menghadirkan ciri khas video TikToknya yang berubah sebaik belumnya ada perubahan sebelum dan sesudah make up. Dalam potret tanpa make up, Amanda Manopo terlihat hanya menggunakan kaos kutang berwarna hitam. Terlebih di bilang polos ada sedikit riasan wajah Amanda Manopo di bagian alis dan bibir. Sementara dalam potret menggunakan make up, riasan wajah Amanda Manopo terlihat jelas di bagian alis, bulu mata, pipi, bibir hingga rambut. Cuplikan unggahan video Amanda Manopo, pamer perubahan muka polos dan menggunakannya riasan make up ini viral dan menyebar luas di media sosial. Perial itu, sesumlah netizen terus memberikan respon komentar yang beragam. Sebagian tampak menyuruh penanggahan Amanda Manopo. Padahal masih muda, Tapi karena seksi mulu jadi kayak tante-tante. Iklan, makanan tuh, aduk rungannya sama belahan dada, hujar beberapa netizen. Jaga sembuh bawa golok, ungkas netizen yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!